Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam episode yang kedua di dalam fikih ramadhan dalam program pesantren atau madrasah ramadhan Alhamdulillah kemarin di pertemuan pertama kita membahas mengenai fadilah fadilah bulan ramadhan hari ini kita sama-sama sudah berada di hari ke-hari kelima kuasa gak? insyaallah hari ini kita membahas masih seputar fadilah atau keutamaan-keutamaan namun kemarin kita bahas keutamaan ramadhan secara spesifik hari ini kita membahas keutamaan-keutamaan daripada berpuah-berpuasa seperti kita ketahui bahwa kuasa ini adalah suatu ketentuan kewajiban dari Allah Ta'ala kepada seluruh manusia baik umat Nabi Muhammad maupun umat-umat terdahulu sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran bagaimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran wahai orang-orang yang beriman jadi yang dipanggil sama Allah orang-orang yang beriman jadi orang yang enggak beriman jangan merasa dipanggil kita merasa dipanggil enggak? kita harus merasa biar apa? biar kita menjadi orang-orang yang beriman apa kata Allah? kutiba alaikum usiyam diwajibkan atas kalian berpuah? berpuasa kama kutiba ala alladhina min qablikum sebagaimana kami telah wajibkan atas umat-umat sebelum kalian jadi umat-umat terdahulu diwajibkan sama Allah berpuasa namun tidak dengan Ramadan mereka mendapati Ramadan tapi tidak dengan seperti ini Ramadan hanya mereka diwajibkan berpuasa ya nah la'allakum tattaqun agar kalian ber tak tak jadi kalau ditanya tujuan kita berpuasa itu apa sih? tujuan utama dari Allah wajibkan kita untuk berpuasa apa? bertakwa kepada Allah Allah agar kalian bertakwa ya agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah apa takwa? apa takwa? ha? melakukan apa yang diperintahkan meninggalkan apa-apa yang dilarang sama Allah itu takwa ya dan puasa adalah suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita ini sesuatu kewajiban yang sangat agung kewajiban yang sangat mulia kenapa? li'anna wa tarbiyah karena puasa adalah tarbiyah pendidikan buat kita gitu ya maka ada yang namanya madrasah ramadhan apa madrasah ramadhan? adalah pembelajaran pendidikan di bulan suci ramadhan yaitu di bulan ramadhan ya maka nama program kita adalah madrasah ramadhan ya sekolah ramadhan ya ya itu tarbiyah pendidikan jadi selama ramadhan ini kita dididik sama Allah subhanahu wa ta'ala pendidikan apa? terbiyatan linfus pendidikan bagi apa? bagi naf nafsu kita bagaimana kemarin saya dibilang bahwa nafsu adalah bagian dari manu manusia gak bisa kita hilangkan nafsu tetapi apa yang bisa kita lakukan? dijinak dijinakan kita punya hewan apa? kucing ya kan? gimana caranya supaya kucing tersebut itu deket sama kita supaya kita apain aja dia deketin kita gitu dijinakin dijinakin ya sama halnya dengan nafsu harus kita jinakin ya tapi berbeda dengan kucing kalau kucingnya dijinakin kasih makan ya kan? dibuah kemana-mana dipeluk ya kan? tapi nafsu jangan kasih makan gimana jinakinnya? biasain dia untuk susah nah makanya di ramadhan ini kita tarbiyah pendidikan buat kita untuk nafsu kita supaya dididik biasa nahan lah lapar biasa nahan haus makanya ketika buka puasa jangan jadi orang yang kalap apa orang yang kalap? semua mau dibeli ya dia jalan soro-soro apa? ngabuburit ya ngabuburit dia lihat ada orang jualan lontong dia beli lontong jualan bakwan dia beli bakwan jualan piscok dia beli piscok jualan apa lagi? sate dia beli sate jualan perkedel dia beli perkedel jualan risol dia beli risol ya jualan apa? tajel biasanya apa? biji salak dia beli biji salak ubur susung dia beli semuanya dia beli begitu buka puasa baru makan risol risol dua biji doang udah kenyang pernah gak ngerasain gitu? pasti begitu kenapa? nafsunya wah saya mau makan banyak begitu makan buka puasa baru makan ya sepiring nasi udah kenyang duluan sekarang gak habis tuh nah itulah nafsu jangan kita biarkan jangan kita manjain kenapa? nafsu itu kayak anak kecil anak kecil nangis nangis kalau kita kasih minta lagi ya minta lagi dimanjain makin manja makanya jangan dimanjain nasi kita ya mentang-mentang wah saya dari pagi ini habis dari subuh gak makan pokoknya maghrib saya mau makan tiga piring dibeli semuanya itu akhirnya akhirnya mubadir dan mubadirin kan ya khuanus jayatin mubadir itu temannya syaitan nah ini ada nafsu perlu kita didik dibiasain buka takjil cukup dengan apa? sunahnya apa? takjil yang manis yang manis senyumnya novel manis gak? bukan manis makanan yang manis harus dengan makanan yang manis apa? kurma ya pisang apa lagi? coklat makan bukan langsung coklat intinya yang manis-manis biasanya itu korma lah itu udah bagus banget korma nah itu biasain takjil ya supaya apa? supaya nafsu kini terbiasa ya jadinya keluar Ramadan ya jangan sampai lebaran badan kita ikut le lebaran apa? badan kau lebar apa? lebar lebaran jadi makin lebar ya kan? jangan sampai lebaran badan kita lebaran gitu tetap lebaran tapi tetap artinya apa? makannya jangan terlalu nafsu bah besok pagi puasa nih malam pokoknya hanya mau makan sebanyak-banyaknya ya karena besok makan puasa gak bisa makan jangan begitu ya terus gunanya puasa apa? puasa kan adalah untuk mendidik nafsunya supaya tidak semakin man manja ya baik dan puasa itu bukan hanya tentang menahan makan menahan haus menahan syahwat doang ya jadi puasa apa? tidak hanya menahan makan minum dan syah yahwat ya gak hanya itu tapi apa? maknanya luas lagi ya wa innama huwa adha min dhalika bi kathir ya padahal puasa memiliki makna yang lebih agung lagi lebih luas lagi lebih banyak lagi daripada itu semuanya innahu al-ibti'at an ma'asillah ya bahwasannya puasa itu adalah salah satu jalan kita untuk menjauh dari maksiat kepada Allah orang kalau puasa ya pasti dia akan enggan untuk bermaksiat kenapa? lagi puasa kenapa puasa gak boleh maksiat? karena ada orang yang puasa tapi dia gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa? lapar dan haus jangan sampai kita minta orang seperti itu kita puasa dari subuh sampai maghrib begitu nanti di akhirat kita lihat catatan amal kita kok ramadhan aneh dari umur berapa? 15 tahun sampai aneh meninggal kok ramadhan gak ada pahala puasa pada aneh puasa kenapa gak ada pahala puasa? oh ternyata pas lagi puasa adalah mengerjakan kemaksiatan dan ada 5 kemaksiatan yang apabila kita mengerjakannya saat lagi puasa itu bisa menggugurkan pahala berpuah berpuasa apa aja? ini mahal penting nih buat kita jaga apa yang pertama Al-Khidib? bo bohong berucap dusta bohong siapa yang sering bohong? siapa yang sering bohong nih? apalagi bohongin orang tua jangan sampai kenapa? kita lagi puasa kita bohong batal apa yang batal? pahala puasa kita puasanya tetap sah tapi pahalanya gak ada gak ada apa maka jangan bohong lalu apa yang kedua? Al-Zibah apa Zibah? ngomongin orang gosip ya gosip jangan cewek doang kamu juga sering gosip kan? gosip gak mungkin gak? pasti ada tapi ketika lagi puasa jangan sampai kita berribah ataupun di luar puasa pun gak boleh jangan sampai oh lagi gak puasa ribah aja gak boleh karena kalau ribah itu sama aja kita memakan daging manusialah baik apakah kamu mau makan daging manusia Zafran ngomongin nofal ngomongin sama saya putra misalnya putra nofal apa gini 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 ya nah itu seakan-akan apa Zafran sedang makan stik stiknya apa? stik dagingnya nofal bangkai daging manusia kalau putranya oh iya oh gitu ya ikutin kena juga tapi kalau temennya yang masih putra apa sih Zafran ngomongin orang putra gak boleh gak boleh nah itu baru gak dapet dosanya tapi kalau putranya nanti Zafran ngomongin nofal terus putranya oh iya kemarin aneh lihat gitu-gitu juga sama wah itu namanya manas-manasin sama aja berduaan itu dapet dosanya juga terlebih lagi ketika bulan puasa menggugurkan pahala berpuas berpuasa lalu yang ketiga apa annamimah apa namimah adu domba adu domba bukan nanti punya domba dua diadukan ini sebuah kiasan sebuah istilah maksudnya apa kita memprovokasi antar satu orang dengan satu orang lagi biar dua orang dua ribut itu namanya adu domba ya tahu orang yang mengerjakan kita misalnya nih contohnya nawala deh jangan Zafran nawala bilang nofal kata Zafran kamu begini-begini nofal marah oh iya bener dia ngomong gitu waduh gak bisa diigangin nih nawala dateng lagi ke Zafran kata nawala apa Zafran tadi kata nofal kamu begini-gini emang bener ya Zafran bilang wah dia fitnah saya wah gak bisa diigangin akhirnya berdua ribut nih pok 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 iya nawala dari jauh ketawa-tawa kalian kena tipu semuanya nah seperti itu ada namanya adu domba nah ketika kita seperti itu di bulan ramadhan ketika lagi berpuasa maka pahala puasa kita hilang ya zong puasanya zong tau gak puasanya zong ya nah itu yang ketiga lalu yang keempat apa yaminul kadiba sumpah palsu ini sama hal dengan bohong ya demi Allah saya gak ngelakuin pahala dilakuin ya demi Allah saya gak ngelakuin udah bohong bawa-bawa Allah lagi puasa lagi ini kan siapa yang sering begitu biasanya yang ngomongin orang itu yang sering begitu yang nunjuk-nunjuk orang mesti yang sering gitu siapa lalu terakhir melihat dengan pandangan syah syah melihat misalnya di hp kan sekarang pada nonton punya hp semua ya punya hp semua kan dibawa lagi ditunjukin lagi punya hp semua lihat di hp waduh ada orang goyang-goyang dilihatin gak boleh kenapa zinah mata melihatnya dengan syahwat batal pahala puasanya hilang pahala puasanya ya kalau cowok-cowok mah gak tapi kalau lelaki ngelihat yang lawan lawan jenis baik perempuan melihat laki-laki laki-laki melihat perempuan perempuan melihat di ininya waduh jungkok ganteng banget ya gitu kan ya kan renjun cakep banget ya gitu kan siapa lagi jisong waduh keren banget gerakannya ya dengan pandangan yang syahwat maka itu membatalkan pahala daripada berpuasa berpuasa sama laki-laki juga kemarin ada apa tuh waduh cakep banget ya perempuannya waduh nah itu pandangan dengan syahwat dapat membatalkan pahala berpuas berpuasanya di lima hal ini jangan sampai kita lakuin hari ini maupun nanti sampai hari ke 30 jadi bulan ramadun tapi jangan lupa keluar jangan sampai wah udah gak puasa nih kerjain ah lima hal ini jangan artinya apa kalau begitu berarti kita tidak berhasil dalam mendidik naf 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 yang penting nyakin ya naf 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 yang penting nyakin dulu naf naf yang penting mendidik naf nah di dalam hadith yang lain Nabi Muhammad mengatakan ya apa Nabi katakan kulu amalin ibnu adam lahu illa illa siyam fa inna huli wa anna ajzi bihi ya di dalam hadith kudsi Allah berfirman apa yang Allah katakan kulu amalin ibnu adam lahu setiap amalan manusia itu buat dia kecuali apa illa siyam kecuali berpuasa berpuasa ada pun berpuasa itu untuk siapa fa inna huli kata Allah itu untuk aku kenapa untuk Allah karena coba kita lihat sholat kelihatan gak sama manusia kelihatan kelihatan ada orang sholat masa enggak kamu ke masjid deh ada orang sholat pasti kelihatan zakat pasti kelihatan sama orang lain apa lagi baca quran pasti kelihat belajar pasti kelihat tapi puasa bisa gak kamu bedain nawala puasa sama nawala gak puasa bisa bisa gimana caranya nah kalau itu beda lagi kalau itu kelihatan betul-betul ini sama-sama lagi diem nih lagi sekarang nih bisa kamu bedain nawala puasa apa enggak ya agak gak bisa kenapa gak bisa kelihatan maka dari itu puasa itu adalah untuk Allah itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau orang gak puasa pun bisa bilang oh saya lagi puasa padahal habis makan lontong tiga biji tadi ya kan jadi bisa aja nah kecuali puasa puasa untuk Allah dan aku yang akan membalasnya jadi puasa itu dibalasnya sama Allah gak sama yang lain apa artinya pahalanya yang tidak bisa kita hitung lagi udah gak bisa dikira lagi pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah yang diinginkan oleh Islam tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa adalah supaya apa nih mulut kita gak sering bohong ya kan mulut kita gak sering ngomongin orang mata kita gak ngeliat hal-hal yang diharamin sama Allah apalagi tangan kita melakukan ketaguan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah tujuan daripada berpuasa dan puasa adalah perisai puasa adalah perisai apa perisai tameng kita kalau lagi kita gak pernah perang memang juga misalnya jaman dulu kalau lagi perang itu pakenya apa bambu iya bambu buat nebaknya kan buat nahannya pakenya apa tameng namanya tameng kan ya tameng nah puasa ini tameng tameng dari apa dari dari hal-hal yang membuat kita menjadi lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala tameng dari maasiat kita ya nah ketika kita berpuasa maka apa kita akan merasa bahwa saya lagi puasa ya mau ngapa-ngapain maasiat juga sulit ya yang ada pahala kita hilang puasa kita batal ya orang berpuasa tapi melakukan kemahasiatan contohnya apa maasiatnya judi ya apalagi judi haram gak boleh apalagi ya bersentuhan dengan yang bukan mahrumnya ya apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan batal puasanya ya maka tadi itu penting kita menjaga hal-hal tersebut ya baik nah untuk hari ini kita tutup dengan satu hadith ya dari nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang mengatakan apa orang yang nih perhatikan orang yang gak puasa sehari aja ya sehari aja dia gak berpuasa sehari gak berpuasa ya tanpa adanya udur tanpa dia sakit jadi puasanya kenapa gak puasa males ah capek ah gak puasa ya maka dia tidak akan bisa menandingi pahala berpuasa ramadhan di bulan ramadhan ya kecuali apa bahkan sampai dia mengerjakan puasa dahar puasa dahar itu puasa yang sangat sulit ya buka puasa lagi iya puasa lagi terus buka lagi puasa lagi nanti jadi makanya cuma pas buka doang udah itu puasa lagi ada dahar setiap hari ya selama-lamanya buka apa buka puasa buka puasa ini kita belum bahas ini puasa dahar jadi orang yang gak puasa di bulan ramadhan secara sengaja tanpa ada udur maka dia tidak akan bisa menandingi pahalanya walaupun dia puasa dahar ya jadi puasa di bulan ramadhan itu puasa yang sangat mulia ya sampai pahala orang yang kodok ya kodok kan di luar ramadhan sama puasa di bulan ramadhan itu beda pahalanya kita puasa ramadhan di bulan ramadhan itu pahalanya besar tapi puasa ramadhan di luar bulan ramadhan nanti kita kodok itu gak setara dengan kita puasa di bulan ramadhan ramadhan ya nah terus gimana perempuan perempuan kan ada yang namanya haid ya dapet ya datang bulan nah gimana caranya perempuan kalau mau mendapatkan pahala puasa gampang gimana caranya niat aja ya Allah coba aja hari ini gak haid maka aku akan puasa hari ini meskipun dia gak puasa nanti tapi dia niat seperti itu maka apa setiap orang dibalas diganjar Allah subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang dia niat dia niat makanya niat aja perempuan niatin aja saya akan puasa hari ini kalau saya gak haid makanya insyaallah dia akan mendapatkan pahala daripada berpuasa nah ini sedikit tentang fadilah daripada bulan suci rah bulan suci ramadhan atau kewajiban dalam berpuasa fadilah fadilah dalam kewajiban berpuasa baik untuk hari ini teman hari ini mungkin kita cukup kita akhiri kita sedikit selawatan dulu ya kemarin kita selawatan apa syailillah ya ramadhan ayo nah wala syailillah ya ramadhan kita baca bareng-bareng syailillah ya ramadhan ya ramadhan syailillah ya ramadhan bilqabul wal gufran syailillah semuanya ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan bilqabul bilqabul ya hanan ya manan ya qadim al-ihsan bahar judik malyan manjul manjul bilghufran syailillah ya ramadhan syailillah ya ramadhan syailillah ya ramadhan bilqabul wal gufran kita akhiri dan bertemu di bahagian selanjutnya yaitu tafiqal hidayah warahmat assalamualaikum selamat menikmati